Halo guys, selamat datang di channel gue Disini gue akan menutorialkan cara bermain game FBXE di Android bermain Brigandine Grand Edition versi Inggris Ketik game yang jaya ketika masa gue Siapa sih yang gak tau Brigandine Oke, kita download dulu disini Pertama, kita download dulu Kita download dulu simulatornya Simulator CPXE for Android Dan udah banyak disini Gue disini pilihnya yang merupakan .co.id Sangat gampang sekali Terus download apk file cuman 10MB Kita unduh Karena sudah download Jadi gak apa-apa, kita unduk ulang aja Oke, udah disini kita download biosnya Sekarangnya, kita lebih ada dulu Disini sebenernya gue udah masuk ke link biosnya Nanti gue akan kasih linknya di deskripsi Tidak ada di deskripsi Tinggal download aja Tinggal download aja Download aja Tidak ada di deskripsi Great Edition versi Inggris Tidak ada di deskripsi Tidak ada di deskripsi Karena saya disini udah download ya Kita akan download semuanya Pertama, kita klik kesini Kita cari data bios tadi Kita ekstrak dulu dahulu Kebetulan bisa di uc download ya Kita cari dulu Ini udah ada Kita simpan di rara aja Biar gampang Oh ini udah Tinggal masukin aja BINnya Jadi gak usah Gak usah di deskripsi Tinggal pindahin aja Ke bios Sebelum itu kita Ekstrak terlebih dahulu Digandinya Oke Grim Edition Ada yang 717 MB Kita ekstrak Udah Ceritanya gue udah ekstrak ya Karena udah punya Oke Udah disitu Install Android tadi XPXN Jangan lupa karena ada kesalahan kita download dalam lagi terlebih dahulu ya download emulator lagi dari kamar pati tadi ada kesalahan ketika downloadnya jadi kita harus nge-download dulu kita download oke kita tunggu kita install terlebih dahulu, oke install ya tunggu dulu beberapa saat oke kita buka, disini kita masukkan bios yang tadi bios masukkan ya izinkan, izinkan aja masukkan bios, disini biosnya akan biasanya otomatis kalau tidak otomatis nanti biasanya udah otomatis nih udah dicari, nih udah, kita tinggalkan terlebih dahulu udah gitu, ketika kalian udah nge-download nih, udah nge-extract yang bergandin tersebut pindahkan sama ke pindahkan ya, misalnya nih yang gue, biasanya kalau kalian nge-extract di RAR disini Android RAR, dari data, pindahin aja, terus disini kalian cari RAR pindahin, ke FXE nya lagi, nih ke FXE nya, tinggal pindahin, nih, karena gue disini udah download tadi saya tinggal pindahin aja semua game yang tadi sama bios yang tadi sama bios yang tadi disini gue udah download game bergandin sama bios, sama yugioh ya pindahin aja terus ke FXE, tempel aja ini yang udah di-extract ya, jangan lupa yang udah di-extract udah gitu kita klik lagi, FXE nya kita jalankan permainan disini kan belum masuk pertama kan kayak gini terus kita cari kita cari kalau gak ada, kita pindahin aja, nih ada lambang yang panah gitu pindahin aja folder permainan apa yang ingin kamu pindahin semua klik aja semua tunggu ini disini udah ada tadi ini gue udah ada, nih klik aja apa yang ingin kamu pindahin semua klik aja semua tunggu ini disini udah ada tadi ini gue udah ada, nih klik aja klik aja pre-gandin tunggu tunggu disini kita sudah masuk gam pre-gandin itu oh iya disini gam pre-gandin nya gun edition udah versi inggris jadi kalian gak usah lokal tier biasanya kan versi jepang karena disini versi inggris kita enjoy-enjoy aja tinggal mainkan untuk tombolnya sendiri berbeda dengan bergian di the legend of farsena klik aja kita pertama yang izi-bizi dulu suka disini gue akan pakai kerajaan Nia Melchia sebagai tokoh utama dari game tersebut oke disini kita udah bermain biasa kalau kalian udah pernah main bergandin bergandin sebelumnya kalau udah mengertilah yang gini oh iya disini karena sangat tenas juga tinggal di save aja ini yang gini untuk nge-save nya gampang biar agak kalian ini tinggal memuat kondisi karena sebelumnya saya udah download udah memainkan juga udah nge-download jadi tinggal klik aja disini best best simpan terus kita cek lagi aja kalau kalian gak percaya udah tersimpan enak kalau kalian nge-click tinggal langsung ngeluat sendiri ke sana kita langsung aja ke ini game nya kalau kelebihan kalau kelebihan dari bergandin gaya tersebut lebih enak daripada bergandin legend of alzana lebih diceritakan lebih luas terus disini juga ada rajat terakhir yaitu melawan bull noyol di bergandin legend of alzana itu tidak diceritakan tidak melawan bull noyol ketika udah mengalahkan jemokis udah gitu aja udah tamat tetapi di bergandin grand edition ini ketika udah mengalahkan tamat udah mengalahkan semua kerajaan maka muncul lagi kerajaan yaitu kerajaan bull noyol yaitu dari rajat terakhirnya oke kita udah bermain mungkin cukup sekian lah dari kit saya terima kasih telah melihat tutorial saya semoga bermanfaat jika kalian ingin bermain nanti saya jangan lupa subscribe dan klik lonceng di atas untuk tidak lupa notifikasi-notifikasi lainnya dari saya oke sampai jumpa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati